Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita TVU. Untuk memeriahkan milat ke-56, Universitas Muhammadiyah Makassar menggelar acara gerak jalan sehat. Kegiatan yang dipusatkan di halaman kampus Universitas Muhammadiyah Makassar ini diikuti oleh keluarga besar dan sivitas akademika Unismuh Makassar. Untuk memeriahkan semarak milat yang ke-56, Universitas Muhammadiyah Makassar gelar acara gerak jalan sehat diikuti oleh seluruh keluarga besar dan sivitas akademika Unismuh Makassar. Peserta gerak jalan sehat yang hadir memadati kampus Unismuh Makassar ini secara resmi dilepas oleh Wakil Ketua Majelis Diktilit Bank Pimpinan Pusat Muhammadiyah beserta seluruh pimpinan kampus Unismuh Makassar. Saat memberikan sambutan sesaat sebelum melepas rombongan peserta jalan sehat, Wakil Ketua Majelis Diktilit Bank Pimpinan Pusat Muhammadiyah Edi Suandi Hamid berharap agar kampus Unismuh Makassar dapat mencapai apa yang menjadi tagline-nya, yakni menjadi kampus yang unggul, profesional, dan entrepreneurship. Menurutnya hal ini sangatlah sejalan dengan apa yang telah dilakukan oleh Majelis Diktilit Bank Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang saat ini membina sebanyak 166 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Mengucapkan selamat milan kepada segenap warga Unismuh, mudah-mudahan bisa mewujudkan apa yang menjadi tema jalan santai ini, yaitu menjadi perguruan tinggi yang berintegritas profesional dan entrepreneurship. Dan ini sejalan dengan tagline yang kami gunakan di dalam membina dan mengembangkan 166 perguruan tinggi di lingkungan Muhammadiyah, yaitu mewujudkan perguruan tinggi Muhammadiyah yang unggul, berdaya saing, dan berkemajuan. Sementara itu, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Abdul Rahman Rahim, menyampaikan rasa syukurnya dengan apa yang telah dicapai Unismuh saat ini. Namun dirinya mengaku akan terus bekerja dengan maksimal untuk semakin meningkatkan kualitas kampus Unismuh Makassar, khususnya dalam meraih akreditasi institusi dengan nilai yang unggul. Alhamdulillah, Universitas Muhammadiyah Makassar ini dengan usia 56 tahun, seiring dengan usianya tentu semakin dewasa dan semakin menunjukkan peningkatan kualitas yang signifikan. Ini kita bisa lihat dari peringkat akreditasi Universitas Muhammadiyah Makassar. Alhamdulillah, untuk sampai saat sekarang ini sudah 6 prodi yang sudah berakreditasi A, itu sekitar 13 persen, kemudian 61 persen itu sudah berakreditasi B, dan ini pun nilai akreditasi B-nya sudah tergolong tinggi, istilahnya B-gemuk, dan ini kita akan dorong 6 diantaranya itu untuk segera meraih akreditasi A, sehingga target 30 persen A prodi di Unismuh Makassar dalam 1-2 tahun ini kita segera bisa capai. Dan dengan demikian insya Allah akreditasi institusi dalam 2 tahun ke depan, misalnya kita akan lanjutkan lagi, semoga dengan itu Unismuh Makassar akreditasi institusnya sudah bisa memperoleh nilai unggul, atau A yang selama ini menjadi idaman dan menjadi harapan semua perguruan tinggi di Indonesia. Pada acara Gerak Jalan Sehat ini, para peserta juga telah disiapkan berbagai macam hadiah menarik, seperti sepeda, pelengkapan elektronik, pelengkapan rumah tangga, hingga hadiah utama yakni satu paket umroh ke Tanah Suci Mekah. Umar Sadik Muhammad Yusran memberitakan dari Makassar, Selosi Selatan.